Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku disini, analis gaming disini, dan sekarang kita akan melanjutkan Batman Arkham City. Ngomong-ngomong, video ini bukan tentang main mission, melainkan tentang set mission. Nama set missionnya adalah Remote Control Detonator. Disini, kita akan mendapatkan alat yang bisa meledakan ranjau. Jadi, tanpa banyak bicara atau menunda lagi, mari kita mulai. Baiklah, lokasinya disini, di museum. Hey Batman, bolehkah kamu dengar aku? Ini Officer Jones, kembali di museum. Harap kamu bisa dengar aku. Aku menggunakan salah satu radio yang kru penguins kita menggunakan. Kami menemukan sesuatu di stash penguins yang anak-anak pikir kamu bisa menikmati. Kami akan menunggu di lombongan Iceberg. Swing by dan akan menunjukkanmu. Hmm, kata polisi itu, ia memiliki barang yang sangat menarik untukku. Ia sedang bersembunyi di sana. Baiklah, baiklah, kita akan ke sana. Apa yang ia punya untukku? Aku jadi penasaran ini. Hmm, ada musuh di luar ya. Kelihatannya, mereka berusaha untuk masuk. Oke, tiga sudah terurus sepertinya. Berarti, badclaw saja ini. Aku suka sekali dengan gadget itu. Gadget yang sering aku pakai sih setelah better rank. Baiklah, sekarang pintunya sudah dibuka oleh Jones. Mari kita masuk. Itu Jones. Baiklah, baiklah. Mari kita bicara dengannya. Apa yang ia punya untukku? Oh, peledak ranjau. Ini bisa digunakan untuk meledakan ranjau ketika musuh mendekat dan juga membuka jalan untukku yang dihalangi oleh ranjau. Barang yang sangat berguna sih, kalau boleh jujur. Aku sudah sering menggunakannya di beberapa wall through-ku. Baiklah, waktunya untuk keluar dari sini. Baiklah semuanya, aku rasa videonya sudah cukup sampai di sini. Jika kalian menyukai video seperti ini, kalian bisa like atau share videonya. Lalu, jika kalian tidak terlalu menyukai videonya, kalian cukup share saja dengan orang yang menyukai video seperti ini. Dan kalian juga bisa subscribe jika kalian ingin melihat video seperti ini lagi. Ini aku, Nelis Gaming, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.